Ratusan warga yang berada di desa Karang Asri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, nampak saling berebut belasan gunungan yang berisi sayuran dan jajanan. Meski berdesak-desakan, namun seluruh warga yang terlibat tetap tersenyum. Momen ini merupakan bagian dari prosesi tradisi bersih desa yang digelar pada Jumat siang oleh masyarakat setempat. Tradisi bersih desa ini diawali dengan kira belasan gunungan memutari dusun setempat. Kesenian reok berada paling depan dan diikuti oleh 15 gunungan hasil bumi serta jajanan. Selain gunungan hasil bumi, ratusan warga juga ikut andil dalam pawai dengan membawa ence atau kotak dari pelepah pisang yang berisikan makanan dan minuman. Setelah dikirap, gunungan tersebut dibawa ke salah satu sendang atau sumber air yang selama ini dikeramatkan oleh warga sekitar. Setibanya di sendang yang dulu menjadi pusat sumber mata air bagi warga ini, seluruh gunungan serta makanan yang dibawa tersebut didoakan terlebih dahulu oleh tokoh agama setempat. Usai didoakan, gunungan yang berupa hasil bumi ini langsung menjadi rebutan seluruh warga. Bagi Kepala Desa Karangasri, tradisi bersih desa merupakan wujud syukur masyarakatnya serta berbagi keberkahan antar sesama. Kenapa berada di tempat ini? Ini merupakan sumber air dari sejak zaman dahulu kalah yang mana masyarakat dusun bungus khususnya selalu mencari air di sini baik untuk mandi maupun untuk kebutuhan masak-masak. Untuk kedepannya, insya Allah, desa akan terus men-support daripada kegiatan ini. Ada rencana kita nanti akan kita jadikan satu seluruh desa Karangasri. Seperti kita ketahui, ini baru perdusunan bungus. Bapak, puncak acara dari nyadran ini sendiri bentuknya apa sih Pak? Puncaknya ya di sini ini sebenarnya serangkaian acara doa bersama di masjid sudah kita lakukan kemarin malam dan puncaknya memang di sini sebagai sarana berkumpulnya atau sarana silatu rohmi antar warga dusun bungus khususnya desa Karangasri pada umumnya. Sementara itu menurut salah satu warga yang rela berdesak-desakan demi mendapatkan hasil bumi di gunungan, merasa senang mengikuti tradisi tahunan tersebut. Ya, ini dapat sayuran sama ini jajan-jajan. Bericara buat apa nanti? Buat masak. Ini kenapa? Tujuan-nya itu kenapa ini? Ya buat meriahkan desa sini aja. Dapat berkah atau bagaimana mungkin? Apa? Dapat berkah atau bagaimana mungkin? Ya, biar dapat berkah buat desa ini juga. Ini acara apa sih ini? Taksih dusun. Taksih dusun? Ya. Dan nanti atau seperti ini ya? Ya. Sering ikut juga ini? Ya. Tadi rembutnya sempat kesenutan nggak rembutan tadi? Iya. Gimana? Berusaha kan? Iya, berusaha kan. Tapi senang ya? Iya, dapat banyak soalnya. Melalui tradisi ini diharapkan kelestarian tetap utuh terjaga. Sebab tradisi dan kebudayaan memiliki peran penting dalam menguatkan kerukunan serta persatuan antar warga. Erwan Saputra, Ngawi, Sakti TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!